Hai, kembali lagi dengan kita VND Media, channel yang selalu memberikan referensi wisata khususnya di daerah Bali. Saat ini kita akan stay di salah satu glamping cantik yang ada di daerah Pinggan Kintamani. Nama tempatnya adalah Pinggan Hill Glamping. Sekarang kita sudah berada di areal parkir Pinggan Hill Glamping yang cukup luas dan kita akan menuju ke pintu masuknya. Di daerah sini, memang banyak terdapat berbagai tempat glamping, namun ini merupakan salah satu tempat yang nyaman dan memiliki view yang pas dan cantik untuk menikmati pemandangan gunung batu. Di Pinggan Hill Glamping terdapat beberapa pilihan kamar yaitu Pinggan Hill Sharing Pool dan Pinggan Hill Private Pool. Untuk Sharing Pool sendiri, harganya mulai dari 500 ribuan dan untuk yang private, harganya mulai dari 1 juta. Harga dapat berubah suatu waktu ya guys, jadi pastikan kalian selalu mengeceknya di website mereka. Kedua tipe glamping sama-sama nyaman, so terkentung kalian yang ingin lebih private atau tidak. Untuk yang tipe kamar private ini jumlahnya ada 3. Infinity Pool-nya ini air dingin ya guys, bukan air hangat. So bagi kalian yang mau berenang, siap-siap untuk menahan dingin. Amanitis disini lengkap sama seperti villa pada umumnya dan terdapat satu kamar mandi private di dalamnya. View disini cantik banget terutama pada saat pagi hari. Lihat deh, kalian bisa melihat lautan awan yang ada di sekitar Gunung Batur. Inilah mengapa desa pinggan cukup ramai dikunjungi oleh wisatawan baik yang ingin camping, clamping, kemah, dan sebagainya. Karena view-nya yang sangat menakjubkan. Jika kalian memilih untuk menginap di tipe sharing pool juga boleh banget guys. Karena view-nya dari sini juga gak kalah keren. Di tipe sharing pool ini juga terdapat kamar mandi dalamnya. Dan lengkap juga dengan berbagai amenities-nya. So, gimana guys? Kalian tertarik untuk menginap di clamping ini? Kalian bisa booking langsung melalui whatsapp mereka ataupun melalui website booking online. Sekian video kita pada kesempatan kali ini. Like jika kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa komen jika ada pertanyaan atau masukan yang ingin disampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye!